Hanya Kau, Yesus yang ku sembah Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku Suruh hidupku serahkan padamu Ku sembah, ku sembah Hanya Kau, Yesus yang ku sembah Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku Suruh hidupku serahkan padamu Selamanya, selamanya Kau Tuhan, berkata selamanya Menyatakan kemuliaanku di tempat ini Saat hatiku mengembamu Menyatakan kemuliaanku di tempat ini Saat hatiku mengembamu Menyatakan kemuliaanku di tempat ini Saat hatiku mengembamu Selamat siang Bapak Ibu semuanya Shalom Welcome buat Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah via on-site Dan kami juga menyambut buat Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah via live streaming Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan Kami ingatkan untuk subscribe dan tekan tombol lonceng Agar kita bisa selalu terhubung Mengenai protokol ibadah Kita tetap wajib menggunakan masker dengan benar Tidak melepas selama di area gereja Tidak makan minum di area gereja Tetap jaga jarak satu sama lain Dan kepulangan nanti menunggu arahan asyir Dan diharapkan tidak berkerumun di area menhold dan lobby gereja Mengenai persembahan dan perpuluhan Jemaah dapat memberikan persembahan dan perpuluhan Dengan cara memasukkan ke dalam amplop Yang sudah tersedia di kursi Bapak Ibu semuanya Lalu masukkan ke dalam kotak persembahan Yang terletak di pintu keluar ketika pulang Scan QR Code yang tertera di amplop Dengan menggunakan aplikasi dompet digital Lalu juga bisa transfer melalui rekening BCA Atau menggunakan mesin EDC BCA Yang terletak di sebelah kotak persembahan Mohon amplop tidak dibawa pulang Karena akan kita gunakan kembali setiap minggunya Kabar sukacita bagi jemaat yang rindu Sebuah perjalanan siarah ke situs-situs bersejarah dalam Alkitab Akan dilakukan trip ke Israel Bersama Pastor Philip Mandova dan hamba batuhan gereja Mahar Syaron Dengan tema Shalom Israel Tanggal 20 sampai 29 Maret 2023 Tahun depan Dalam perjalanan ini juga akan diadakan KKR Dan saat teduh bersama on-site Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi Dapat mengunjungi boot di foyer Atau mengunjungi website gms.church.israel Mari Bapak Ibu semuanya Kita mempersiapkan hati kita Untuk kita mengikuti ibadah Saya mimpin dalam doa Terima kasih Tuhan Kami siap untuk kami mengikuti ibadah Pada siang hari ini Tuhan Sungguh hadiratmu pribadimu Tuhan Yang kami undang di tempat ini Biar engkau sendiri yang beracara Dari pribadi lepas pribadi Tuhan Tidak ada yang terlewatkan Satu orang pun Tuhan Kami mau belajar sama-sama mengenai firmanmu Biar hati kami siap Tuhan Untuk ditaburi benih firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Yang siap mengikuti ibadah Sama-sama katakan Amin Selamat mengikuti ibadah Tahun 2022 Tahun mimpi dan penglihatan Oh betapa mulianya mimpi Bapak Atas kita anak-anaknya Adopsilah dalam jiwa Visi kerajaan sorga atas hidup kita Atas keluarga kita Atas pekerjaan dan bisnis kita Atas masa kecil Masa muda Dan masa tua kita 2030 300 gereja Urapan korporat untuk kita semua Bayarlah harga kekudusan Demi sebuah mimpi dari Allah Apapun yang terjadi tahun ini Peganglah perjanjianmu dengan Tuhan Erat di dadah Bersabar dalam menanti janji Sebab pengharapan tidak mengecewakan Latilah telinga roh dan kepekaan Sebelum membuat perencanaan Dalam hikmat-hikmat yang tak terduga Bahkan langit pun bukanlah batasnya Hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Generasi Bapak dan generasi anak Berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi Visi anak-anak kita Akan melampaui mimpi kita Di sini Tuhan setia Hingga ribuan generasi Saling mengasih dan saling mengampuni Saat Tuhan meninggikan kita Tidak ada batu sandungan bagi generasi anak-anak Melejit dari tangan pahlawan Pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita Lihatlah Seribu gereja Dan satu juta Muridnya Muridnya Bapak di Allah yang besar Di Allah yang ditinggikan Dalam hidup kita yang berjaya Suruhkan Haleluya Mempercaya kepadamu Tuhan Bapak Tuhan maha besar Dan sangat terpuji Yang lebih dasyat dari segala alam Bapak Tuhan maha besar Dan sangat terpuji Kuasa yang dasyat menghancukkan musuh Bapak Tuhan maha besar Dan sangat terpuji Yang lebih dasyat dari segala alam Bapak Tuhan maha besar Dan sangat terpuji Kuasa yang dasyat menghancukkan musuh Bapak Tuhan maha besar Teritakanlah kemuliaannya Di antara segala masa Yang berkuatannya Yang sungguh bercair Di antara segala alam Di antara segala alam Bapak Tuhan maha besar Dan sangat terpuji Yang lebih dasyat dari segala alam Bapak Tuhan maha besar Dan sangat terpuji Kuasa yang dasyat menghancukkan musuh Dan sangat terpuji Dan sangat terpuji Yang lebih dasyat dari segala alam Bapak Tuhan maha besar Dan sangat terpuji Kuasa yang dasyat menghancukkan musuh Masukkan dasyat 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 Menghancukkan musuh Haliluya Kerajaan Tuhan Hari yang ku mempesonanku Kau angkaku Darikan Kasih tulis Memberi warna Kau buat semua gelisah Kau beriku Sukacita Kau buatku Selalu terpengkau Selalu terpengkau Selalu terpengkau Haru-haru-haru Dalam hatiku Melukur ku bersorang Memuji namaku Berikan Tuhan Alam Tuhan 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 Kan Tuhan 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 Kau Terima kasih. 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 Sembarmu, hanya Kau yang ada di kata 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 Tuhan, hanya Kau yang ada di kata Amin. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan kayak Petrus. Petrus itu membawa orang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Petrus bilang, ayo ikut Tuhan. Orang segede gini bisa kalah loh sama anak kecil. Karena apa? Tuhan kenapa sih pilih yang kecil? Bukan yang besar ini. Karena Tuhan itu melihat hatinya. Hatinya siapa? Filipus. Siapa yang mau jadi anak-anak yang mengerjakan visi Tuhan? Saya sangat senang sekali setelah mengikuti Bible Study ini karena mengerti banyak hal. Senang karena bisa belajar lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Mengajak teman-teman untuk lebih mengenal Tuhan. Saya akan belajar mengampuni kepada teman-teman yang sudah salah sama Selin. Mengajak teman-teman yang lain buat ikut CG. Pengen jadi workout dan mengajak teman-teman ke gereja. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan anak-anak kita pun tak luput dari perhatian kita untuk memuridkan mereka. Bahkan mereka belajar Alkitab. Sekian lama bersama dengan kita. Dan kita perhatikan bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu bekerja dari generasi ke generasi. Tak kebetulan juga visi bulan Agustus ini di bulan yang baru, minggu yang pertama. Dan sepanjang bulan Agustus kita mau berbicara mengenai menggenapi mimpi orang tua lewat visi kita. Maksudnya adalah setiap visi dan mimpi atau di year of dreams and visions Tuhan itu bekerja dari generasi ke generasi. Jadi visi dan mimpi Tuhan yang besar itu bukan hanya berakhir di dalam generasi kita tapi Tuhan pakai setiap generasi. Dan unik Tuhan pakai itu setiap generasi. Mungkin ada diantara anak-anak kita akan mengikuti jejak langkah kita mempunyai usaha bisnis yang sama. Contoh misalnya ada diantara bapak ibu saudari membangun bisnis kuliner entah menjadi dokter mungkin berkiprah di dunia medis atau bahkan hamba Tuhan sepenuh waktu. Mungkin ada anak-anak kita yang mengikuti jejak langkah kita profesinya sama. Tapi juga mungkin ada yang berbeda anak-anak kita itu gak melulu harus pekerjaannya sama-sama kita. Tapi berbicara mengenai nilai dan prinsip tetap sama. Oleh karena itu sepanjang ibadah umum hari ini saya beri tema besar demikian adalah nasihat orang tua yang tak usang. Ada nasihat orang tua yang seolah-olah kekal abadi gak bisa menyaingi firman Tuhan meskipun nanti kita kupas dari firman Tuhan kalau firman Tuhan pasti kekal. Tapi ada nasihat-nasihat orang tua yang tak usang. Saya beri judul satu persatu umum satu tadi saya berbicara mengenai mencintai hikmat menemukan kebahagiaan langsung belajar dari generasi kedua Bapak leluhur Israel namanya Isak. Bagaimana ada urusan masalah di dalam rumah tangga Esau dan Yaakub karena kegagalan mereka di dalam mengasihi mendidik secara balance. Esau lebih dicintai papanya Isak sedangkan Yaakub lebih dicintai oleh ibunya Ripka. Ternyata terjadi problem. Tadi umum yang satu saya jelaskan. Lalu umum yang kedua menghargai tradisi membangun nilai. Ada tradisi turun-temurun yang penting harus dilanjutkan. Kalau itu berguna kalau itu membangun tak bertentangan dengan firman banyak tradisi-tradisi dalam keluarga yang perlu dilanjutkan. Tadi saya ceritakan ada tiga tradisi orang Yahudi yang menarik sekali saya bahas dan kita bisa tiru. Tadi di umum dua saya jelaskan. Lalu umum yang ketiga tadi saya berbicara mengenai jangan memanjakan namun mendewasakan. Tadi saya cerita kadang-kadang generasi di atas kita sudah giat bekerja merintis sesuatu. Tapi sayang setelah kita di dalam kondisi nyaman mapan dan kaya seringkali kita memanjakan anak kita dan gak heran anak-anak kita punya mentalnya lemah tidak setangguh kita. Kadang kalah loh Bapak-Ibu Saudara mereka itu juga butuh berjuang kayak kita. Meskipun perjuangannya gak mengulangi kita dulu waktu ngerintis. Waktu jalan kaki mungkin kesana-kesini ketika merintis usaha kita sekarang kita mapan dan bagus tapi anak-anak kita perlu dididik di dalam disiplin yang benar. Tadi umum tiga saya sampaikan demikian dan di dalam umum yang keempat saya beri judul demikian tidak serakah tetapi mengelola. Tidak serakah tetapi mengelola. Di umum yang keempat saya mau berbicara mengenai keuangan berbicara bagaimana keuangan kita diberkati bagaimana Tuhan menunjukkan berkatnya pun di dalam keuangan asal punya sikap yang demikian tidak serakah tapi justru mental yang berkebalikan tetapi rajin tekun di dalam mengelola. Nah kalau kita pelajari kitab Amsal Bapak Ibu Saudara Amsal itu berisi banyak hikmat bahkan disebut kitabnya para raja kenapa? Karena para raja Israel waktu itu perlu tahu hikmat-hikmat dari kitab Amsal. Bahkan Amsal itu unik kan cuma 31 fasal ada orang yang berkata berarti kita bisa merenungkan setiap hari satu fasal satu bulan rata-rata 30 atau 31 hari. Memang ketika kita bersekutu atau merenungkan kitab Amsal bertambahlah hikmat. Dan di dalam Amsal fasal pertama sampai fasal yang ketujuh ternyata ada 10 nasihat daripada seorang ayah kepada anaknya. Ada nasihat mengenai menghargai hikmat. Ada nasihat jangan bersinah jangan menghianati keluarga pernikahan dan untayan hikmat yang lain ada 10 nasihat seorang ayah atau orang tua kepada anaknya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara nasihat yang paling pertama itu apa? Jangan serakah jangan mengambil keuntungan dengan cara yang curang. Mari kita lihat langsung Amsal fasal pertama ayat yang ke-8 di antara 10 nasihat ayah langsung ditaruh yang paling pertama berbicara langsung mengenai keuangan. Amsal fasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian Hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyianyiakan ajaran ibumu sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku jikalau orang berdosa perhatikan hendak membujuk engkau janganlah engkau menurut mengajak berdosa apa nih? Ayat 11 jikalau mereka berkata marilah ikut kami biarlah kita menghadang darah biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan buanglah undimu ke tengah-tengah kami satu pundi-pundi bagi kita sekalian hai anakku janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka setahanlah kakimu daripada jalan mereka karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah ayat 17 sebab percumalah jaring di bentangan di depan mata segala yang bersayap padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri demikianlah pengalaman setiap orang yang lobak yang seraka akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya dari 10 nasihat orang tua seorang ayah kepada anak ini nasihat yang harusnya tak pernah usang dalam hidup kita jangan serakah tapi mengelola memang untayan hikmat tadi Amsal 1 ayat 8-19 memang mengerikan sekali ini betul-betul merancang membunuh seseorang untuk mendapat hartanya mungkin kayaknya kalau dibicarakan di kalangan Kristen kayaknya jauh sekali enggak lah Pastor Benat kita enggak sampai segitunya tapi tahu enggak Bapak Ibu Saudara kiri kanan depan belakang kita ada orang-orang yang menghalalkan mengupayakan segala cara untuk bisa merebus merebus merebut kok merebus ya merebut merampas harta kita mungkin kita tidak sampai segitunya tapi kalau kita perkecil apakah kita ada kesempatan untuk memanfaatkan uang perusahaan atau fasilitas tempat kita bekerja atau mungkin ada waktu-waktu ada cara-cara dimana kita bisa menyikut orang saingan kita supaya kita yang menang dapat tendernya mungkin kalau bunuh orang mungkin enggak terlintas dalam pikiran kita tapi orang di dunia ini mengejar begitu rupa bahkan rela mendiadakan nyawa orang hanya untuk dapat keuntungan tadi Amsal 1 ayat 8-19 langsung nasihat seorang ayah langsung berbicara mengenai jaga hati kita supaya kita ini enggak serakah karena selalu ada godaan dan cobaan untuk kita melakukan apapun supaya harta kita bertambah mungkin enggak nyampe untuk bunuh orang tapi kita bisa lakukan hal-hal yang kita pikir itu sih masih wajar tapi langsung pikiran kita menjadi pikiran yang licik cara-cara kita menjadi cara-cara yang curang entah bahkan mungkin ribut dengan saudara kita sendiri hanya karena berebut harta warisan kalau begitu Pastor Benat maksudnya kita harus selalu ngalah dengan saudara bisa dibicarakan dan lain sebagainya tapi bayangkan Bapak Ibu Soor di dunia kita bahkan bukan hanya dunia orang non-Kristen orang-orang Kristen hubungan hancur karena uang hubungan keluarga retak karena uang karena uang karena uang dan karena uang dan Amsal tadi bercerita bagaimana orang-orang merancang untuk supaya orang itu dapat keuntungan Bapak Ibu Soor di dalam setiap level kelicikan kecurangan mendapat harta hati-hatilah karena setiap level cobaan atau tantangan atau ide licik kita bisa membawa kita ke dalam kehancuran Bapak Ibu Saudara The Year of Dreams and Vision tahun mimpi dan penglihatan kita harus yakinkan hidup kita Tuhan menggenapi visi mimpinya di dalam hidup kita tapi melanjutkannya kepada generasi anak-anak cucu-cucu kita dan anak-cucu kita mereka melihat contohnya ke atas ke kita bagaimana kita berurusan dengan yang namanya keuangan bagaimana kita jujur bagaimana kita lurus di dalam hal yang namanya keuangan kalau tidak generasi kita di bawah kita akan meniru kita akan bahkan berbuat lebih jahat daripada yang kita lakukan karena mereka gak terima teladan yang baik soal keuangan di rumah begitu pula kalau hari ini kita anak kita lihat orang tua tidak bijaksana memang betul Tuhan mengajar kita hormatilah ayah dan ibumu bukan berarti hormati itu kita mengikuti semua perilaku mereka apalagi kita sudah dalam Tuhan ada teman-teman saya bercerita dia sudah besar sekarang usia saya dia bercerita orang tuanya sudah di blacklist kalau minjem di bank itu sudah gak bisa namanya sudah jelek sudah tapi dia manfaatkan anaknya untuk meminjam ini dan itu nah kalau yang begitu sikap-sikap tertentu orang tua gak selalu semuanya harus diikuti kita sebagai anak-anak Tuhan perlu dan bisa memilah mana yang perlu dilakukan atau tidak nah kalau kita sebagai anak orang tua kita kebetulan tidak memberikan contoh teladan yang baik dalam hal keuangan entah menipu entah minjem sana minjem sini gak bayar jangan diikuti lalu kita berkata ya karena pasar benet karena orang tuaku begitu eh kita di dalam Tuhan kita punya hikmat Tuhan tuntun kita oleh karena itu firman Tuhan hari ini kenapa perlu dibagikan supaya kita bisa betul-betul mengalami kemenangan di dalam area keuangan dan terlebih juga gak kalah penting daripada itu adalah teladan yang baik dilanjutkan kepada generasi anak cucu kita di bawah kita yang setuju diberkati Tuhan katakan amin kok aminnya gak setuju sih yang setuju diberkati Tuhan katakan amin ini betul ngomong soal keuangan loh Alkitab kita juga bahas soal keuangan siapa bilang diberkati soal keuangan itu Tuhan gak senang Tuhan itu loh mengerti cara memberkati kita cuma dengan caranya Dia biarkan dengan caranya Dia kita ikuti oleh karena itu kembali langsung dari 10 nasihat dalam rumah tangga dalam keluarga si ayah itu berseru kepada anaknya kalau ada orang di sekelilingmu berkata mari kita menghadang darah supaya kita dapat untung dari penderitaan orang si ayah itu berkata jangan diikuti karena seperti burungnya akan terjerat demikian juga lah akhir hidup daripada orang yang serakah jadi Alkitab pun mengajar loh soal keuangan jadi gak anti Tuhan itu memberkati Tuhan itu gak maunya kita menukarkan Tuhan dengan uang Tuhan gak mau Tuhan mau Dia tetap nomor pertama di dalam hidup kita yang satu juga katakan amin tapi Dia pun juga memberkati kita dengan caranya Dia nah kita akan lihat kisah yang nyata dalam Alkitab kita sebuah cerita bagaimana orang yang menghalalkan melakukan segala macam untuk mendapat apa yang dia inginkan mari kita lihat di dalam kitab 1 Raja Raja 21 mari kita lihat contoh yang salah dulu ya Bapak Ibu Saudara Alkitab kita jujur nulis contoh yang salah bukan harus diikuti tapi justru belajar dari kesalahan teladan yang benar Alkitab itu jujur sekali mencatat gak nutup-nutupi saya senang sekali dengan Alkitab kita supaya kita bisa belajar dari kejatuhan kegagalanan saya akhiri dengan bagaimana sikap-sikap yang benar kalau gak boleh serakah lalu apa kalau begitu kalau mau diberkati 1 Raja Raja 21 ayat yang pertama perhatikan sesudah itu terjadilah hal yang berikut Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab Raja Samaria berkatalah Ahab kepada Nabot berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur sebab letaknya dekat rumahku aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya atau jikalau engkau lebih suka aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang sebuah transaksi yang kayaknya baik begitu ya di awal jawab Nabot kepada Ahab kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu Mbak Ibu Saudara ada orang namanya Nabot rakyat biasa berhadapan dengan Raja-Raja Ahab penguasa secara teknis sebetulnya Tuhan itu mengatur dengan luar biasa di bangsa Israel Tuhan itu mengatur dengan hukum-hukum jadi kalau kita berhadapan hari ini dengan peraturan-peraturan dalam Alkitab jangan melihat peraturan itu untuk merebut kebebasan kita Mbak Ibu Saudara namanya manusia kita tetap butuh aturan setuju gak? kalau gak setuju coba ingat baik-baik anak kita di rumah kita buat aturan atau gak? tidur jam berapa Mbak Ibu Saudara anak kita sepuasnya sebebasnya? disuruh belajar gak? kalau anak-anak kita masih kecil? kita pun ada aturan kan di rumah kita karena kita tahu aturan itu baik sama juga dengan firman Tuhan dan di jaman itu semua tanah itu secara teknis pasti milik Tuhan dan Tuhan itu atur tanah di dalam dua belas suku Israel itu gak boleh saling di tukar-tukar lalu mereka gak punya milik pusaka jadi Tuhan itu baik sekali ketika tanah Israel dimasuki diduduki menjadi tanah perjanjian Tuhan langsung bagi wilayah-wilayahnya dan mereka harus menghormati milik pusaka turun-temurun Nanabot sebagai seorang warga mengerti hukum itu Ahab sayang nanti menghalalkan segala cara kita lihat dulu sejenak imamat 25 ayat 23 sampai 28 jadi aturan itu baik peraturan itu baik hukum itu baik imamat 25 ayat 23 tanah jangan dijual mutlak ini perintah Tuhan karena akulah pemilik tanah itu sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah perhatikan apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya maka seorang kaumnya yang berhak menebus yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu apabila seseorang tidak mempunyai penebus tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu ke dalam perhitungan dan kelebihan haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya 28 tetapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikan kepadanya maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya Tuhan itu atur luar biasa Tuhan itu membagi harta warisan itu dengan adil 12 suku kalau satu saat ada yang miskin harus jual tanahnya kalau waktunya ditebus harus ditebus kata Tuhan kalau gak bisa ditebus pun tahun Yobel tahun yang ketujuh harus dikembalikan begitu saja Tuhan itu membuat hukum yang peraturan yang membuat akhirnya orang Israel itu tidak melulu mengejar yang mengutamakan itu harta benda bahkan kalau kita belajar ya orang Israel itu kalau setelah nuai gandum gandum itu diikat di dalam berkas lalu mereka bawa pulang berkasnya ada untayan-untayan bulir-bulir gandum yang jatuh itu mereka gak boleh ambil jongkok gak boleh itu yang jatuh itu untuk orang miskin Tuhan mengatur demikian rupa bukan berarti Tuhan itu kan ada orang miskin itu karena apa karena kemalasan juga ya bukan berarti Tuhan setuju karena kemalasan orang tapi Tuhan mengajarkan orang Israel untuk memperhatikan sesama dan tidak melulu menomersatukan yang namanya harta meskipun Tuhan berkati pun orang-orang yang setia orang-orang yang tidak membiarkan tangannya menganggur Tuhan pun berkati jadi Tuhan buat hukum yang demikian nah kembali kepada ceritanya Nabot dengan Raja Ahab Nabot paham tanah itu gak boleh sembarangan dijual di zaman itu karena harus turun temurun kalau mau dijual ya antar sesama keluarga di dalam sebuah suku gak boleh lintas suku tapi Raja namanya Ahab merasa dia boleh menghalalkan segala cara Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup orang Kristen tak ada seorang pun bahkan bukan orang Kristen pun tak ada seorang pun yang kebal hukum tau kah gak ada yang above the law kalau kita merasa hari ini sukses berhasil hebat pandai punya IQ tinggi punya koneksi pejabat-pejabat ini dan itu kita punya harta kita merasa bisa beli apapun dengan uang hati-hati tak ada seorang pun yang above the law termasuk Raja Raja Ahab pun tidak boleh melampaui hukum batasan-batasan yang Tuhan berikan sedikit belajar ya mengenai Raja supaya kita paham bahwa hidup kita itu Tuhan sudah kasih pagar-pagar yang melindungi kita kita belajar sedikit soal Raja ya ulangan 17 kita buka ayat 14 supaya kita memahami dengan utuh penuh apa yang dilakukan Ahab betul-betul melanggar firman Tuhan ulangan 17 ayat 14 sampai 20 ulangan ditulis oleh Musa jauh sebelum bangsa Israel minta Raja Raja munculkan kitab 1 Samuel jauh sebelum itu Tuhan berfirman kepada Musa dan ditulis sebagai hukum yang mereka harus ajarkan berulang-ulang demikian ulangan 17 ayat 14 apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Alamu dan telah mendudukinya dan diam di sana kemudian engkau berkata aku mau mengangkat Raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku maka hanyalah Raja yang dipilih Tuhan Alamu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang Raja atasmu seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu hanya janganlah ia memelihara banyak kuda gak boleh ternyata Raja melihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda sebab Tuhan telah berfirman kepadamu janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi juga janganlah ia mempunyai banyak istri dilanggar pula oleh Salomo ini supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak padahal dia Raja loh apabila ia duduk di atas tahta kerajaan maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang lewi itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan alanya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya ayat 20 supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri agar lama ia memerintah ia dan generasi berikutnya dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel bahkan seorang Raja umat pilihan Tuhan pun tidak sebebas-bebasnya tanpa pagar ada pagar yang jelas gak boleh punya banyak kuda gak boleh ngumpulkan harta terlalu banyak Raja loh gak boleh punya banyak istri Raja tapinya supaya dia bisa memerintah panjang dan anak-anaknya pun hidup di tengah bangsanya ternyata hukum dan peraturan itu baik bahkan tak seorang pun melampaui hukum yang Tuhan perintahkan sayang Ahab tidak memahami hukum Tuhan mengenai Raja karena dia merasa dia punya power dia punya posisi dia merasa berhak dia berhak mengambil apapun yang dimiliki Bapak Ibu Saudara perhatikan Tuhan akan berkati kita bukan dengan cara kita kalau kita menghalalkan segala cara melakukan hal-hal yang curang menipulah sikut sana sikut sini tak akan harta itu lama di tempat kita Alkitab mengajar kita harta yang cepat diperoleh cepat pulalah lenyap easy come easy go tapi Tuhan akan memberikan karunianya Tuhan akan memberkati tetap kok karena Tuhan tahu kehidupan manusia di atas muka bumi perlu juga yang namanya keuangan dia akan memberkati kita tapi jangan lakukan cara-cara yang demikian cara-cara yang curang cara-cara yang melanggar firmannya biar itu menjadi nasihat orang tua yang melekat dalam hidup kita dalam hati kita karena diantara 10 nasihat langsung berbicara mengenai nasihat keuangan supaya kita berjaga supaya kita hati-hati termasuk hati-hati terjebak keributan warisan di dalam keluarga saya dengan keluarga dengan istri mengalami banyak hal dalam perjalanan hidup kami mungkin gak bisa diceritakan satu persatu tapi kami menyadari bahwa ketika kami lakukan dengan cara Tuhan berkat Tuhan itu kiri kanan depan belakang itu menyerbuh sungguhan betul berkat itu punya kaki dengarkan baik-baik berkat punya kaki dan ketika diperintahkan Tuhan datang ke rumah kita asal rumah kita tidak beralamat palsu Bapak Ibu Saudara alamat palsu maksudnya hati kita berbelat-belit oh sungguhan berkat itu nyampe dalam hidup kita gak perlu ribut bahkan sulit kadang-kadang harus bercerita kalau apa adanya banyak kisah kejadian dalam hidup kita mungkin kalau private boleh-boleh saja mungkin tapi menyimpulkan tetap kesimpulannya sama kami sebagai hamba Tuhan kami melihat kemurahan Tuhan betul-betul ketika kita melakukan dengan caranya betul-betul berkat itu punya kaki untuk mengejar hidup kita asal hati kita tidak bengkok tidak berbelat-belit karena Tuhan sendiri berkata kepada orang yang bengkok hatinya aku pun juga melakukan seperti itu tapi kepada orang yang lurus hatinya langsung kasih karunia Tuhan langsung lurus tanpa belok kiri-kanan langsung tepat di kaki kita dalam hidup kita asalkan hati kita lurus oleh karena itu Masmur 23 Daud berkata apa Tuhan adalah gembalaku the Lord is my shepherd I shall not want lalu ayat yang ke-6 langsung kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku ketika kita ikut Tuhan firmannya hukum-hukum Tuhan kebajikan kemurahan ikut kita bahkan gak perlu kita kita kejar yang ini kita kejar yang ini ini punya kaki lari Tuhan pun juga kita gak dapat tapi ketika kita mengejar yang benar Tuhan sendiri hukum-hukumnya sayang Ahab tidak paham ini ketika ngejar hukum-hukum Tuhan dilakukan di belakang kita kebajikan dan kemurahan berarti berkatnya mengikuti kita bahkan bukan satu dua hari seumur hidup kita kata Daud di dalam Masmur 23 mengingatkan kita untuk kita lakukan dengan cara-cara Tuhan kembali dalam kisah tadi Ahab dengan Nabot tadi ayat yang keempat kita kembali satu raja-raja dua satu bapak ibu saudara ayat empat lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dia kesalah hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya tidak akan kuberikan milik pusaka nenek moyangku maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelunggupkan mukanya dan tidak mau makan lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan lalu jawabnya kepadanya sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang atau jikalau engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya tetapi sahutnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu ayat 7 kata Isabel istrinya kepadanya bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel bangunlah makanlah dan biarlah hatimu gembira aku akan memberikan kepadamu kebun anggur kebun anggur nabot orang Israel itu Isabel istri Ahab tak takut akan Tuhan dia bahkan manas-manasin suaminya bukankah engkau yang berkuasa karena apa karena Isabel itu bukan orang Yahudi dia tahu raja-raja kanaan itu melakukan semua mereka ambil istri orang ya terserah hak raja ambil harta orang ya peduli amat rakyat bisa membela apa Isabel memakai hukum bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah dimasukkan ke dalam rumah tangganya disitulah masalah terjadi Tuhan mengatur bangsa Israel raja sekalipun ada pagar ada batasan ada hukum-hukum yang berlaku perhatikan ketika mereka melakukan semau mereka satu raja-raja 21 lompat ayat 16 ketika mereka sudah ngerebut tanah nabot sudah berhasil ide-ide licik mereka segera sesudah Ahab mendengar bahwa nabot sudah mati ia bangun dan pergi ke kebun anggur nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya bangunlah pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria ia telah pergi ke kebun anggur nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya nabot itu dibunuh lalu diambil tanahnya katakanlah kepadanya demikian beginilah firman Tuhan engkau telah membunuh serta merampas juga katakan pula kepadanya beginilah firman Tuhan di tempat anjing telah menjilat darah nabot disitu juga lah anjing akan menjilat daramu singkat cerita Ahab Isabel mati mengenaskan keturunannya pun porak-poranda tak bisa the year of dreams and visions lanjut dari generasi ke generasi putus dari generasinya Ahab tak ada kedengeran suaranya lagi cara kita memperlakukan bersikap terhadap keuangan benar atau salah menentukan nasib keluarga anak cucu kita juga kalau begitu menurut firman Tuhan apa yang kita lakukan supaya kita didapati benar dan Tuhan mencurahkan anugerahnya ada tiga hikmat inilah nasihat yang tak pernah usang yang pertama jangan kejar berkat namun bangun kualitas dapat dipercaya mari kita lihat Amsal 23 ayat 4 sampai 5 jangan kejar berkat namun bangun yang ini kalau mau ngejar kejar yang ini kualitas dapat dipercaya Amsal 23 ayat 4 sampai 5 jangan bersusah payah untuk menjadi kaya tinggalkanlah niatmu itu kalau engkau mengamatinya lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali lalu Amsal 28 ayat 20 perhatikan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman berapa banyak yang akhirnya ketika pandemi ikut-ikutan main robot trading akhirnya lenyaplah hartanya hati-hati Bapak Ibu Saudara hidup kita betul-betul harus bijak sana bukan saja bijak sana bijak sini juga sana-sini harus bijak orang yang ingin cepat jadi kaya tak akan luput dari hukuman pasti kena hukuman jadi jangan dikejar yang itu kalau mau dikejar yang demikian dapat dipercaya nah dipercaya masalahnya ini gak ada jalan pintas dapat dipercaya butuh waktu butuh proses butuh kesabaran tapi Bapak Ibu Saudara worth it layak untuk diperjuangkan sangat layak untuk diperjuangkan saya banyak bertemu dengan teman sahabat maupun jemaat yang posisi mereka juga pemimpin perusahaan besar perusahaan besar besar juga mungkin mau omset aset mungkin bisa sampai ratusan miliar ketika berbincang-bincang sebetulnya sebetulnya Bapak Ibu Saudara promosi itu betul-betul mengintip hidup kita saya sebagai pemimpin sebagai gembala yang ditunjuk oleh Sinode oleh Pasar Felipantova untuk mengembalakan regional jatang dan DIA saya dengan istri pun discuss siapa yang perlu dipromosi dan lain sebagainya jadi sebetulnya promosi itu mengintip kita cuma masalahnya gini kita yang diintip promosi itu siap atau enggak masalahnya adalah kita yang diintip itu yang gak siap entah gak tekun gak setia atau kurang mahir selalu saja kita dipromosi dulu baru rajin atau kita rajin dulu baru dipromosi telur ayam yang duluan mana ya kalau dilihat dari ciptaan Tuhan ayam duluan lah ya Tuhan ciptakan binatang kadang-kadang kita berkata nanti dulu kalau aku diberkati dipromosi baru aku rajin salah besar masalahnya disini yang shortcut itu memang enak tapi tak akan lupet dari hukuman yang dapat dipercaya itu gak enak karena prosesnya lama tapi layak diperjuangkan layak diperjuangkan kalau kita bisa melihat di alam roh lah ya kalau sedikit ngeroh begitu promosi itu ngintip anak-anak Tuhan sebetulnya cuma sayang tapi disini sih siap untuk dipromosi semua saya yakin Jumat Gereja Mawar Syaron gitu loh tapi disana sini itu loh di inti promosi gak siap gak ready masalahnya itu gak jujur gak berintegritas gak punya kemampuan yang mahir gimana bisa dipercaya lebih kita yang mau percaya pun jadi pikir-pikir kalau diantara bapak ibu saudara ada pemimpin perusahaan karyawanmu bagus rajin skillful masa sih kita gak tergerak untuk ngangkat mereka dan akhirnya memberikan posisi yang lebih tinggi kalau posisi lebih tinggi fasilitas lebih banyak uang lebih banyak pasti kalau anda pemimpin perusahaan pasti begitu saya yakin saya sebagai pemimpin kerohanian di gereja pun memikirkan yang demikian juga kok ketika mau mengangkat mempromosikan dalam urusan rohani pun juga sama masalahnya dapat dipercaya atau tidak jadi jangan kejar berkatnya kejarnya dapat dipercayanya begitu dapat dipercaya Alkitab kita mengajar orang yang dapat dipercaya jangan kaget ya mendapat banyak berkat mau gak bapak ibu saudara kiri kanan depan belakang ditabrak mau kalau ditabrak oleh kendaraan lain sih gak mau ditabrak berkat sih boleh-boleh saja siapa yang nolak asal punya kualitas ini dapat dipercaya jangan kaya Ahab Ahab itu merasa berhak sikat aja nabot ambil aja dia rakyat udah suruh diam dia gak tau diatas Ahab sebagai Raja Israel ada Raja segala Raja oleh karena itu gak ada seorang pun above the law jangan merasa kita pemimpin paling tinggi paling hebat diatas kita ada pemimpin pencipta semesta alam yang tak mungkin disaingi takut dan gemetarlah akan dia ketika engkau mau curi ambil uang perusahaanmu ketika engkau mau nipu sesamamu ketika engkau mau sikut saudaramu karena warisan takutlah gentarlah akan dia engkau mungkin bisa menyikut saudaramu tak pernah bisa kita menyikut Tuhan the lord of hosts dapat dipercaya nanti anak kita niru kalau orang tuanya takut akan Tuhan dapat dipercaya turun ke anaknya makanya anak kita pun nanti saya yakin anak kita itu kita gak perlu takut mereka jadi miskin susah nyusahin orang asal diajari dengan benar dapat dipercaya anak kita pun di take care Tuhan dan memang PR sih saya dengan istri juga terus ngajari anak-anak kita supaya tekun dapat dipercaya mereka belum kerja mulai dari studi mereka belum kerja pegang duit mulai dari pelayanan ministri pokoknya kita tanam nilai kepada anak-anak kita kita sering ajar juga kepada dua anak kita kita bilang Darren Claire gak selamanya dia di mami ada sama kalian loh satu saat meninggal dunia juga bahkan soal kematian pun kita terbuka sama anak kita meskipun mungkin pemahaman mereka belum seperti kita orang dewasa tapi nilai kami tanam supaya mereka dapat dipercaya yang kedua mengelola segala sumber daya dengan bijaksana Amsal 21 ayat 20 Amsal 21 ayat 20 harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak tetapi orang yang bebal memboroskannya harta dan minyak itu ada di kediaman orang yang bijak orang bebal memboroskannya jangan habiskan semua sumber daya kita untuk hal-hal yang bersifat konsumtif hanya untuk supaya dilihat orang dipandang orang kelola dengan baik kalau soal uang tabung supaya tabunganmu satu saat bisa kau investasikan dengan baik dengan benar pastikan kita jangan tinggalkan hutang pada generasi anak-anak kita kalau gak bisa tinggalkan warisan harta jangan tinggalkan hutang bagi mereka kasihan selesaikan segala sesuatu dengan baik berusaha saya yakin Tuhan memberkati yang terakhir yang ketiga miliki kemurahan hati jangan lupa untuk memberi Amsal 11 ayat 24 sampai 25 ayat terakhir ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum kami berdua suami istri sepakat juga kami mengatur mengelola keuangan demikian rupa dan tetap memberi bagian untuk memberi kepada orang-orang yang lain bahkan kami sengaja melakukannya di depan anak-anak kadang-kadang dalam memberi supaya mereka belajar bukan kita mau lebay di depan anak tapi kita mau ngajari mereka nak harta itu bukan hanya untuk diri kita untuk orang lain loh di luar sana yang kekurangan yang susah hidupnya anak-anak kita ajari pula dengan keuangan bilikilah kemurahan hati di dalam hal keuangan lihat Tuhan itu gak pernah tinggalkan bahkan Amsal berkata demikian orang yang memperhatikan orang lemah memiutangi Tuhan katanya Tuhan mau berkata aku berhutang kepada manusia ketika kita anak-anaknya menolong orang-orang yang lemah padahal nyawa kita aja miliknya Tuhan sebuah penghiburan sebuah kekuatan yang demikian harta yang ada dalam hidup kita Tuhan juga taruh supaya kita bisa berbagi saya dengan istri selalu mengingatkan demikian supaya kita menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang-orang lain di sekeliling kita dan kalau kita kerjakan prinsip-prinsip itu gak perlu serakah Tuhan menganugerahkan berkat bahkan termasuk berkat keuangan di dalam hidup kita tapi kalau kita diberkati jangan hati kita berubah lalu cinta uang mengutamakan uang tetap Tuhan nomor satu kalau lah atur dengan bijaksana dapat dipercaya punya hati yang memberi disitu anugerah Tuhan melimpah termasuk soal keuangan kalau lah dengan bijaksana selesaikan pekerjaan Tuhan sampai tuntas dan ketika kita memperhatikan nasihat ini kita sedang melanjutkan ya kepada generasi-generasi di bawah kita sehingga the year of dreams and visions tahun mimpi dan penglihatan itu tak hanya berhenti di generasi kita saja tapi anak cucu kita pun mengalami anugerah Tuhan yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi haleluya mari kita tundukkan kepala kita berdoa saya undang pelayan present worship mari maju ke depan Tuhan menerahkan firman-Mu dalam hati kami nasihat seorang ayah yang pertama langsung ditulis dalam kitab Amsal mengenai keserakahan berarti kami juga perlu belajar mengenai keuangan dan kami tahu bukan berarti Tuhan benci dengan berkat keuangan atau dengan uang justru Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk diberkati Tuhan mencari orang-orang yang bijaksana untuk mengatur mengelola berkat karena harta benda ada di kediaman orang bijak dan yang ketiga biar kami memiliki kemurahan hati harta yang kau percayakan untuk kami berbagi mari nyanyikan lagu ini bersama-sama jadikan doa kita katakan demikian haleluya tak terlambat pertolongan terimu Tuhan mendatangkan kebaikan haleluya dengan iman kami menyatakan terima kasih ya Yesus aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan ulangi dari awal mari kita bangkit berdiri sama-sama nyanyikan dengan segenap hati kita katakan demikian tak terlambat pertolongan darimu Tuhan kau setia dan kau meninggalkan merahku pegang seluruh firman dan janjimu dan janjimu Yesus kau bekerja mendatangkan kebaikan dengan iman ku nyatakan sahara dan lain terimu pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu dengan segenap hati kita nyanyikan haleluya sebab engkau Tuhan yang mahat yang beri mimpi dan perlihatan aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan dan berjalan dalam kemenangan mari angkat hati kita sembah dia kami bawa keluarga kami kami bawa anak-anak kami kami bawa pekerjaan kami keuangan kami seluruh aspek kehidupan kami kami bawa ke dalam hadiratmu Tuhan terima kasih ya Tuhan lanjutkan kasih setiamu di dalam perjalanan hidup kami kami memerlukanmu ya Yesus Tuhan haleluya haleluya Tuhan orang anak-anak syaitan anak-anakmu katakan sekali lagi sebab engkau Tuhan sebab engkau Tuhan yang marahkan yang mimpi yang mimpi dan perlihatan aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut pejamkan mata kita sejenak renungkan firman yang baru saja kita dengar langsung dari sepuluh nasihat-nasihat pertama dari seorang ayah kepada anaknya jangan serakah perhatikan langgamu jangan berbuat curang supaya mendapat kekayaan Tuhan punya caranya sendiri tadi sebanyak kita menyembah Tuhan ingatkan demikian entah satu orang entah beberapa orang beberapa waktu yang lalu Anda telah tidak bijaksana mengelola keuangan entah untuk investasi atau apalah dan kau kehilangan banyak hartamu disitu dan kau tertekan kau stres cukup stres dengan itu biarkan itu menjadi pelajaran yang berharga anggap uang sekolah termahal dalam hidupmu tapi tahukah Bapak Ibu Saudara kehilangan uang bukan kehilangan segala-galanya asal kau ada Tuhan dalam hidupmu dan kau melakukan kembali dengan tekun dengan baik lakukan dengan cara yang benar mungkin perlu waktu perlu proses tapi kehilangan uang itu kehilangan segala-galanya Tuhan akan menuntun hidupmu dalam anugerahnya setekun saja setia nanti di kilometer kehidupan tertentu apa yang hilang itu tiba-tiba dikembalikan saja begitu saja dengan anugerahnya bukan dikembalikan dari orang itu atau gimana dikembalikan maksudnya Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib tekun saja melakukan tekun saja mengelola tekun saja mengerjakan dengan baik lalu yang kedua ada yang lagi discuss atau mungkin sedikit ada friksi mengenai warisan dalam keluarga temu dengan cara-cara yang damai ingat salah satu darah hubungan-dara juga hubungan yang begitu kuat kata Alkitab minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan juga pokoknya endingnya jangan sampai ribut Tuhan juga menganugerahkan kasih setia dalam hidupmu saya mendengar banyak cerita pengalaman demi pengalaman orang-orang yang bukan mengalah artinya kayaknya gak ada gak ada sikap berjuang bukan berarti begitu tapi punya mental yang benar sikap yang benar bahkan Tuhan itu memberkati melampaui warisan-warisan yang yang diperebutkan mungkin gak ada artinya nanti setelah di kilometer kehidupan sekian pokoknya yang pasti adalah Tuhan itu gak berarti gak diam Tuhan tahu kok cara memberkati kita umatnya asal lakukan dengan benar arahkan hati kita kepada dia kita mengajari kita Tuhan gak anti dengan berkat kok balah dia datang ke atas muka bumi untuk memberi hidupkan nyawanya kalau nyawanya aja diberikan berkat keuangan masalah dia gak akan runiakan dalam hidup kita nyawanya yang paling mahal saja dia berikan asal kekayaan bukan nomor satu dalam hidupmu Tuhan yang nomor satu lihat anugerah Tuhan menyertai kamu berdoa bagi jemaah Tuhan entah yang ada friksi dalam keluarganya mengenai warisan minta hikmat Tuhan kedamaian ada dalam keluarga bahkan jangan sampai retak rusak hubungan keluarga karena warisan kalaupun pada akhirnya mungkin harus kalah kami yakin Tuhan memberkati umatmu dan ini kedua Tuhan kalau dalam waktu-waktu yang lampau umatmu kehilangan cukup banyak uang karena mungkin salah mengelola atau ditipu atau invest yang keliru kehilangan uang tidak kehilangan segala-galanya asal kami masih punya Tuhan dan kami lakukan bagian kami ya Tuhan amu berdoa di kilometer kehidupan sekian bahkan berkatmu melampaui apa yang sudah hilang tadi meskipun ada proses ada waktunya tapi biarkan kami terus saja berjalan dalam anugerahmu kuatkan tegukan hati jemaat supaya mereka juga jadi contoh Tuhan apalagi sudah jadi orang tua jadi contoh buat anak-anak supaya anak-anak bisa mengerti dan paham prinsip keuangan supaya anak-anak kami pun berjalan dalam rencana kehendak Tuhan dan visi mimpi dari Tuhan digenapi juga dalam generasi anak-anak kami berkati umatmu di dalam nama Tuhan Yesus katakan sama-sama sebab engkau Tuhan ini iman kami ya Tuhan haleluya amin Yesus ini doa kami aku mau hidup di dalam iman termasuk dalam semua aspek hidup kami termasuk keuangan pekerjaan dalam iman kami kepadamu ya Tuhan dan berjalan dalam kemenangan sekali lagi katakan sebab engkau Tuhan sebab engkau Tuhan yang mahat tahu yang berimimpi dan perlihatan aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan dan berjalan dan berjalan dalam kemenangan sekali lagi katakan dan berkatmu dan berkatmu tercurat atasku berikan tepuk tangan suara-suara bagi dia teraihkan firmanmu berkati umatmu berjalan dalam kasih karunia bahkan visi dan mimpi itu juga anak-anak cucu kami generasi 3, 4, 5 dan seterusnya pun mengalaminya karena kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab mendidik pengajaran-pengajaran yang benar berkati umatmu ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin sebentar kita akan memberikan persembahan mingguan ucapan syukur kita bahkan juga persembahan perpuluhan ada tiga kebenaran penting mengenai perpuluhan yang pertama perpuluhan berbicara mengenai iman kita percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan semua berberkat dia memberkati usaha kita lalu yang kedua berbicara mengenai hati yang memprioritaskan Tuhan dalam keuangan sebelum kita pakai berkat Tuhan sepanjang bulan ini kita sisihkan 10% kita bawa ke hadapan Tuhan berbicara mengenai prioritas Tuhan diprioritaskan yang ketiga berbicara mengenai ketaatan melakukan firmannya mari kita berdoa bersama-sama Tuhan berkati umatmu yang membawa persembahan ucapan syukur minggu ini maupun perpuluhan anugerahmu menyertai berkati pekerjaan demi pekerjaan entah bisnis atau karir yang sedang digeluti ya Tuhan atau masih ada jemaatmu yang bergumul dalam pekerjaan belum menetap pekerjaannya dan lain sebagainya kami tahu Tuhan kau tidak pernah tinggal diam berkati umatmu juga terima persembahan kami kami beri dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dengan hati dengan pengertian yang benar di dalam nama Tuhan Yesus sebentar kami pulang kami juga siap menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bapak ibu saudara hambamu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan pulang kembali ke marketplace ke lingkungan pendidikan lingkungan pekerjaan bahkan lingkungan keluarga didiklah anak-anakmu juga dalam hal keuangan dan juga Tuhan mendidik kita dalam hal keuangan juga dan jadilah garam dan terang dunia bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya untuk datang kepada Tuhan lewat hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan perhatikan langit di atasmu akan menjadi sorga terbuka karena anugerah Tuhan menyertai dan tanah di bawah muka menjadi tanah yang subur karena betul-betul berkat Tuhan juga menyertai setiap langkah kaki kita dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapak kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan pengurapan rohnya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama haleluya amin kasih tepuk tangan sorak-sorak sekali lagi bagi dia puji Tuhan silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara harap bersabar untuk kepulangan harap menunggu arahan dari Asyar supaya kepulangan dapat dilakukan dengan tertib dengan baik selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom Jemaat Tuhan saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman yang telah disampaikan berikut informasi untuk satu pekan ke depan ibadah Minggu depan tanggal 14 Agustus 2022 akan dilayani oleh Pastor Anita Veronica dalam ibadah 1, 2, 3, dan 4 bagi jemaat yang rindu memberikan persepuluhan secara transfer dapat melalui nomor rekening BCA 088-25-7773 atas nama gereja Marsoran II atau dapat melalui mesin edisi yang ada di daerah foyer Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah bagi semua orang Warga negara Indonesia terjangkit virus corona Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Pandemi COVID-19 telah memukul setiap aspek kehidupan Namun internet dan sosial media menjadi solusi bagi masalah ini Ibadah online dari YouTube hingga Instagram menjadi sarana utama dari aktivitas live streaming hingga media informasi Di tahun 2020 hingga 2022 channel YouTube yang dikelola GMS menghasilkan lebih dari 4.000 video dengan total tontonan sebanyak 150 juta view Platform Instagram yang dikelola GMS menghasilkan lebih dari 10.000 postingan informatif yang sudah menjangkau jiwa yang sudah menjangkau jiwa lebih dari 2 juta jiwa Pernahkah kalian bertanya siapa yang mengelola platform ini semua? Departemen Komunikasi Departemen Komunikasi di garis tersebut di garis terdepan dengan kuasamu hancurkan musuhku Daftarkan diri Anda ke dalam Departemen Komunikasi dengan mendatangi ibut di depan setelah ibadah selesai Akan dilakukan trip ke Israel bersama Pastor Philip Mantova dan hamba-hamba Tuhan kerja mawar syaron dengan tema Shalom Israel Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi dapat mengunjungi boot di foyer atau mengunjungi website gms.church.israel Demikian informasi untuk minggu ini Tuhan Yesus memberkati GMS Semarang Road to 1000 Connect Group